Oke, jadi hari ini masih membahas tentang nilai rata-rata ya, tapi nanti nilai rata-rata ini yang akan kita bahas yaitu beberapa nilai rata-rata yang kita akan jumlahkan nilai rata-rata semuanya, tapi juga kita akan jumlahkan nilai rata-rata yang hanya ada nama kotanya saja, seperti disini ada nama kota Cirebon dan Majalengka ya. Kemudian kita akan coba ini tidak dihitung untuk nilai rata-rata, seperti itu ya. Oke, jadi seperti apa? Nah, kita akan coba disini menggunakan nilai rata-rata, misalkan jumlah, disini jumlah rata-rata ya, jumlah rata-rata kayak gini ya. Oke, jumlah rata-ratanya kita geser dulu disini dan kita akan membuat rumusnya ya. Jadi untuk menghitung jumlah rata-rata semua, jumlah rata-rata semua, yaitu kita bisa menggunakan rumus nilai pairage ya, formula average ini kita ambil data semua ini, kemudian kita enter. Nah, ini rata-rata semua ya. Jadi, semua penjualan rata-ratanya tidak mengikuti kota manapun, semua penjualan nama buah-buahan ini semua dilata-ratakan. Nah, kalau misalkan kita ingin menghilangkan angka-angka di belakang komanya, kalian bisa klik menu home, kemudian kita pilih penambahan, ini ada pengurangan gitu. Jadi, ada increase, ada decrease ya. Kita hapus seperti kayak gini, ini adalah nilainya 1, 3, 6 gitu ya. Oke, kalau misalkan ingin menambahkan ada komanya, boleh-boleh saja, misalkan 2 digit boleh ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi, gimana caranya kalau kita akan menghitung nilai rata-rata, tapi yang tidak, yang ada kotanya saja, gitu ya. Jadi, yang ada kotanya saja, maka nilai rata-rata yang ada kotanya saja, ini tidak termasuk dirata-ratakan. Nah, untuk cara manualnya, kalian bisa menggunakan fungsi average seperti ini. Jadi, average, nah ini kan average, kemudian kita ambil data-data yang ada kotanya saja, berarti kita ambil ini, oke, sambil menekan CTRL, kita ambil ini, kita ambil ini, kita ambil ini, kita ambil ini, gitu kan. Nah, ini kan cara manual, nanti kalau misalkan datanya ada seribu, ya seperti ini caranya, terus yang ada nama kotanya, gitu ya. Kemudian kita enter, maka dia akan menghasilkan nilai 125,667. Nah, kita akan coba yang 2 digit saja, kita kurangin seperti ini. Oke, ini adalah rata-rata yang ada kotanya saja. Nah, untuk mempercepat seperti ini, kita tidak akan menyeleksi beberapa data seperti kayak gini, ya. Ini kita gunakan fungsi yang lain, yaitu ada rumusnya, yang namanya adalah average EPS, ya seperti ini. Average EPS ini, yaitu kita akan menghitung nilai rata-rata dengan kriteria tertentu, ya. Bisa lebih dari 1 kriteria, 2, 3, 4, ya itu bisa, ya. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai average rank-nya. Average rank-nya adalah nilai yang akan dirata-ratakan, yang ini, gitu kan. Oke, lalu titik koma, seperti ini, sintek berikutnya adalah kriteria rank ke 1. Kriteria rank ke 1, kita akan menghitung data nama kota ini, ya, nama kota ini, yang tidak kosong, gitu kan. Yang tidak kosong, maka di sini, titik koma, tanda petik, karena ini kan nilai fd-nya adalah teks, maka yang tidak kosong adalah kurang dari atau lebih besar dari, jadi dua-duanya, gitu kan. Nah, sekarang tutup kurung, lalu kita enter. Oke, hasilnya sama, ini beda digit-nya saja, kita buang satu digit di belakang komanya, klik. Oke, ini sama ya, jadi kalian akan lebih mudah ini atau ini, sama saja formulanya, dan hasilnya sama, gitu ya, walaupun formula atau tekniknya caranya berbeda. Kalau ini cara manual, yaitu memilih atau seleksi data yang ada nama kotanya, seperti ini, tapi kalau ini hanya otomatis, dengan mengenulisan rumus average ips, kemudian kita blok-blok seperti kayak gini ya, seleksi atau blok, maka dia akan menghasilkan nilai value yang sama. Menghitung nilai rata-rata yang hanya ada nama kotanya saja, jadi kosongnya tidak termasuk, gitu ya. Oke, demikian video kali ini ya, semoga aja video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Oke, nanti kita akan bahas untuk formula yang lain di video berikutnya. Terima kasih, dan Assalamualaikum.